Syukur mengaku video yang beredar di media sosial hanyalah penggalan parodi adhan yang dikumadankan. Meski begitu, ia meminta maaf kepada umat Islam atas munculnya video tersebut. Syukur bersama anaknya Yuda datang ke Mapolres Pobolinggo untuk mengklarifikasi video adhan yang dianggap tidak matas dan menggunakan agama. Bukan dengan labu, sepotong-sepotong. Padahal itu tidak sementara memberitahu bahwa adhan itu bisa kurang pahalanya karena begini lebih atau kurang. Di hadapan Kapolres Pobolinggo, Atal Dukadu Padri Samad, pengurus MUI dan FKUB Kabupaten Pobolinggo, syukur memberikan penjelasan terkait lawakan adhan itu. Ia mengatakan video aslinya jauh berbeda dengan video yang sudah dipotong dan viral. Menurutnya, video aslinya ada audio dari kenario pembelajaran. Pelawak yang tersor di kalangan warga Madura ini pun mengaku salah. Ia pun menandatangani surat pernyataan permintaan maaf. Setelah mengakui kesalahannya, syukur mendapatkan pembinaan dari MUI dengan membaca syahadat tiga kali. Dia juga menandatangani surat pernyataan tidak akan mengulang perbuatannya. Kapolres Pobolinggo, AKBP Padri Samad mengatakan, upaya klarifikasi bersama itu merupakan tindakan aktif bersama MUI dan FKUB. Sebab, banyak keluhan masyarakat seakan-akan, syukur mempermainkan adhan. Sudah clear, ternyata itu merupakan potongan, penggalan dari video. Ada manfaat, niat untuk menyampaikan bahwa adhan itu ada hal yang mengurangi makna dari adhan, mengurangi pahalanya. Tapi yang tersebar adalah penggalannya seakan-akan pasukur ini memainkan atau menistakan ajan. Sehingga itu perlu kita klarifikasi, tadi sudah dijelaskan sama beliau bahwa itu tidak ada sama sekali niatnya untuk menghina, menistakan ajan. Tapi itu merupakan bentuk dari kegiatan beliau sebagai pelaku seni. Dari Probolinggo, tim Liputan melaporkan.